Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Akang Sharing bersama saya Ridu. Di layar Google TV yang kalian lihat di depan ini, ada 3 browser yang akan Akang Sharing untuk mendownload sebuah APK. 3 browser ini yaitu Browser, milik TCL, kemudian Pavin TV Browser yang mungkin terkenal di Android TV dan Google TV, dan paling banyak digunakan pengguna Android maupun Google TV. Dan ada juga yang satu lagi ini, TV Internet Browser, kalau dilihat dari ikonnya sih ya, kurang meyakinkan, tapi nanti kita coba ya, untuk mendownload sebuah APK. Nah sebelum kita masuk ke browsernya, kita cek folder downloadnya dulu ya, jadi disini benar-benar kosong. Oke, kalian bisa lihat, kita cek dulu ya folder downloadnya, di internal storage, kemudian di download. Nah disini tidak ada APK yang saya simpan ya, di internal storage si Google TV saya ini. Jadi benar-benar pure kita akan download dari sebuah browser yang 3 tadi saya sebutkan. Yuk langsung saja kita mulai di browser pertama, yaitu browsernya CTCL, Browser Here. Apakah browser ini bisa mendownload APK atau tidak? Kita coba masuk ke, kita langsung search saja ya. ATV, sebentar, ATV Launcher. Di sini kebetulan akan pakai mouse dan keyboard, jadi pastikan kalian mengikuti tutorial ini pakai mouse dan keyboard ya, jangan sampai nggak ada mouse dan keyboardnya. Karena agak sulit kalau misalnya kita pakai remote, nah kayak gini nih, ada icon-nya, kalau kita pakai remote, kemudian harus di klik satu, satu, gitu, digeser-geser. Jadi agak sulit. Oke kita verify, nah disini akan coba download lewat APK Pure, apakah bisa di download atau tidak ya. Untuk si browsernya TCL ini nih, apakah bisa atau tidak, kita tes undo APK, kita klik undo APK, kita tunggu. Apakah ada notifikasi download atau tidak. Kita akan membatasi waktu tunggunya ya, sekitar 15 detik. Kalau tidak ada tanda-tanda APK terdownload, kita akan lanjut ke browser lainnya. Alias browser yang saat ini kita gunakan, itu gagal atau tidak bisa mendownload APK dari website yang akan kita download, yaitu APK Pure. Oke disini sudah 15 detik lebih ya, jadi tidak ada tanda-tanda atau notifikasi bahwa browser ini menunjukkan mendownload APK ya. Jadi untuk browser yang si TCL, kemungkinan ada security yang nggak boleh mendownload APK melalui browsernya. Nah, jadi browser here punya TCL ini gagal ya, untuk mendownload APKnya ya. Kita coba cek juga ya di unexplorer, apakah benar tidak mendownload. Kita tes dulu. Nah disini tidak ada ya, tidak ada APK yang terdownload. Oke kita kembali, kita akan menggunakan POVIN Browser. Ini browser yang cukup ternama ya, untuk Android ataupun Google TV. Namanya aja POVIN TV Browser, jadi browsernya memang untuk TV. Wow loadingnya cukup lama ya, kita tunggu 15 detik ya, seperti biasa. Kalau bisa 15 detik, tidak ada respon, kita ganti. Ya, put circle. Di ini tidak bisa mendownload APK. Kita juga kan luka. Nah, oke sudah 15 detik, lebih malah. Ini masih loading aja. Kita skip aja. Jadi untuk open TV Browser, tidak bisa mendownload APK atau gagal masuk nomor screen ya. Nah, di Google TV saya tidak seperti Android TV, TCL yang biasa saya pakai. Oke, jadi ada aplikasi bisa, dan ada juga aplikasi yang tidak bisa. Biasanya bisa diadukkan TV, dan juga bisa. Kita lanjut ke ini nih, Browser. Ini namanya TV Internet Browser ya. Oke. Kita masuk ke Google.com. Kita cari yang tidak ada TV. Kita cari yang ada TV. Kita cari yang ada TV. kita coba download aplikasi Hai adipi launcher selalu seri yang warna-warna maka ada tanda-tanda seperti biasa 15 detik nah disini ada bacaan ya downloading file kalian bisa lihat tadi ada notifikasi downloading file Oke jadi untuk yang browser oranye ini bisa untuk mendownload apk ini jadi kalian kalau misalnya nyari-nyari browser yang tepat untuk mendownload apk daripada kalian mengirim dari handphone jadi langsung aja download dari browser nah ini browsernya ya TV internet browser ini akan rekomendasikan sebagai browser yang bisa mendownload apk Oke kita lihat di explorer nya apakah benar apk nya terdownload kita cek ya kita masukin internal storage kemudian kita cek download nah ini kalian bisa lihat ya di sini sudah ada yang namanya atv launcher jadi benar-benar valid ya untuk si browser orange ini untuk mendownload apk jadi buat kalian yang cari-cari-cari browser untuk download apk inilah jawabannya TV internet browser yang warna Hai Oke cukup sekian tutorial kali ini jangan lupa like comment dan subscribe untuk mengembangkan channel akang sharing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video wajahmatullahi wabarakatuh wajahmatullahi wabarakatuh wajahmatullahi wabarakatuh